Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mengucap syukurlah senantiasa orang yang takut akan Tuhan Orang yang berjalan dalam perintahnya Sebab ada keselamatan, pertolongan daripada Tuhan Renungan hari ini diambil di dalam Yesaya Pasal 20 Dimana Kerajaan Israel dan Kerajaan Yehuda waktu pecah Israel Utara bergabung dengan Kerajaan Asyur Yaitu suatu kerajaan yang besar Sehingga Kerajaan Yehuda menjadi takut dan mau berkoalisi dengan Mesir dan Ethiopia Karena hal inilah melalui Nabi Yesaya Allah menunjukkan bahwa koalisi yang diinginkan oleh Yehuda Tidak akan berhasil malah mereka akan dipermalukan oleh Tuhan Jadi melalui Yesaya 20 kita belajar 3 hal Yaitu 1. Taat dan patuh pada perintahnya Meskipun kita akan susah dan malu Seperti Yesaya 3 tahun Dia tidak memakai kasut dan baju Asal menuruti perintah Allah Walau Yesaya tidak tahu jalan-jalan Tuhan Tetapi tetap dilakukannya Dan yang kedua terus mengandalkan Tuhan Meski jawaban dari persoalan kita mungkin belum dijawab Tuhan Tetapi kita tidak boleh mencondongkan hati kita kepada orang-orang yang tidak berkenan Ataupun kepada roro jahat seperti bukun, sihir dan tenung Walaupun melalui mereka mungkin kita akan dapat jawaban lebih singkat Tetapi Allah akan murka Oleh sebab itu lebih baik kita duduk dekat pada Tuhan Berdoa dan berkuasa Menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengandalkannya Dan yang ketiga adalah Bertobatlah dari hidup yang tidak berkenan Sebab segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Hidup berkenan dapat kita baca di dalam Efesus pasal 6 salah satunya Maka melalui tiga hal ini Kita terus dapat percaya bahwa berkat, keamanan, serta perlindungan Semuanya itu dari Tuhan Sebab Tuhan adalah pertolongan yang sejati bagi hidup dan masalah kita Selamat pagi, selamat menikmati hari ini Andalkan Tuhan senantiasa